Hai semua, salam sejahtera Malaysia 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 Salam sejahtera Malaysia Akhirnya ada satu lagi isu yang betul-betul panas Satu lagi isu yang mengejutkan saya Buat saya menggigil ketakutan dan nak garuk kepala Main-main saja Satu lagi isu panas hari ini Yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan bapak semua Berkenaan dengan satu tajuk berita Yang bertajuk Anak Perdana Menteri Pemandu Iris Akan dipanggil polis Berkait case bully jalan raya Alamak, oke tuan-tuan dan bapak semua Polis akan merakam Keterangan anak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Yaitu Nurul Ilham Serta pemandu Proton Iris Yang dikatakan melakukan Bully jalan raya terhadapnya Wow, ini satu lagi Ulasan menarik Satu lagi Satu berita yang panas Ketua polis daerah Serdang Assistant Commissioner E An Balagan Berkata Kedua-duanya akan dipanggil Untuk memberi keterangan Bagi membantu Siasatan polis Berhubung kejadian itu Apa sebenarnya yang berlaku Tuan-tuan dan bapak semua Kita teruskan Hasil penelitian terhadap Rakaman video Yang dimuat naik Nurul Ilham Anwar Semalam mendapati Kejadian dikesan Berlaku di kilometer 307 Leburaya Utara Di selatan Ketika kereta Yang dipandunya Berada di lorong Sebelah kanan Leburaya Kereta proton iris Dilihat pandu Dengan agak perlahan Dan dikatakan Menekan brake Beberapa kali Sehingga membuat Nurul Berasa bahaya Dengan cara Pemanduan Pemilik kereta terbabit Oke Tuan-tuan dan bapak semua Sebelum saya meneruskan Saya meminta maaf Sekiranya saya Salah menyebut nama ini Yaitu Nurul Ilham ataupun Iham Sekiranya Anda mengetahui Anda boleh komen di bawah Terima kasih Mengulas lanjut Anbalagan berkata Siasatan awal juga Mendapati Tidak ada sebarang kemalangan Mahupun Kecederaan yang dialami Kedua-dua belah pihak Siasatan lanjut Masih dijalankan Dan Kedua-dua pemandu Akan dipanggil Untuk memberi Keterangan Bagi membantu Siasatan Kes Siasat mengikut Seksion 6 dalam kurungan 2 Kaedah-kaedah Lalu lintas Jalan Ataupun LN 166 Dash 1959 Kerana kesalahan Memotong Dan menghalang Daripada memotong Katanya Beliau juga meminta Orang ramai Yang mempunyai Maklumat Berkaitan Kejadian tersebut Untuk Tampil Ke balai polis Trafik Ibu pejabat polis Daerah Ataupun IPD Bagi Membantu Siasatan Yaitu IPD Serdang Disamping itu juga Orang ramai juga Dinasihati Untuk sentiasa Mematuhi peraturan Dan undang-undang Jalan Raya Ketika memandu Kenderaan Jadi betul lah Tuan-tuan Bama semua Kadang-kadang Kita berhati-hati pun Kalau pengguna Jalan Raya Yang lain Tak berhati-hati Boleh juga Mengakibatkan Kemalangan Jadi Satu isu panas Satu isu hangat Hari ini Yang saya nak kongsi Anak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Pemandu Iris Akan dipanggil Polis Berkait Kes Bully Jalan Raya Polis Akan merakam Keterangan Anak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nurul Serta Pemandu Proton Iris Berkenaan Yang dikatakan Melakukan Bully Jalan Raya Terhadapnya Hai semua Salam sejahtera Malaysia Oke Tuan-tuan Dan bapak semua Terdapat Satu pertanyaan Daripada Netizen Dan rakyat Malaysia Banyak Yang membuat Kenyataan Apa Sebenarnya Muhyiddin Abah Abah Bekas Perdana Menteri Itu Pengurusi Perikatan Nasional Yang Dilihat Namanya Segenari Makin Menjadi Sebutan Ramai orang Sebenarnya Apa Yang Muhyiddin Buat Di London Ramai Subscriber Penonton Di dalam Channel ini Bertanya Apa Sebenarnya Muhyiddin Buat Di London Jadi Perkara ini Sedang viral Di media sosial Apa sebenarnya Yang telah dilakukan Abah di London Oke Baik Tuan-tuan Bapak semua Sebelum Saya meneruskan Ulasan Isu Hangat Hari ini Saya meminta Jasa Baik Anda Semua Kerjasama Anda Semua Untuk Tekan Butang Like Share Video Ini Dan Tekan Butang Subscribe Kita Semua Tertanya-tanya Apa Sebenarnya Muhyiddin Lakukan 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 Di London Sebelum Ini Setelah Beberapa Tuduhan Yang telah Diterima Diterima oleh Pengurusi Perikatan Nasional Itu Berkenaan Dengan Isu Seleweng Dana RM 92.5 Bilion Dan Juga Beberapa Lagi Jumlah Salah Laku Yang telah Didedahkan Oleh Isham Jalil Melalui Facebook Rasmi Isham Jalil Yaitu RM Yang saya ingat RM1.16 Bilion RM15 Bilion Projek Tempatan Banjir Dan Beberapa Lagi Yang Lain Saya Tidak Berpengat Namun Ini Semua Menjadi Tanda Tanya Orang Dengan RM4.5 Bilion Yang Masuk Di Dalam Ekaun Bersatu Itu Pun Menjadi Tanda Tanya Jadi Tuan Tuan Bapak Semua Sebenarnya Apa Yang Muhyiddin Lakukan Di London Menjadi Tanda Tanya Ramai Orang Sebenarnya Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Abah Di London Adakah Beliau Pergi Ke London Untuk Coba Memanjangkan Masa Memanjangkan Masa Supaya Ramai Yang Tanya Tanya Ini Belum Dijawab Lagi Pertanyaan Kita Semua Dan Kebanyakannya Saya Lihat Subscriber Setelah Saya Membuat Beberapa Kajian Di Channel Ini Mereka Berkata Mereka Setuju Dengan Pertanyaan Saya Adakah Sebenarnya Muhyiddin Yassin Sebagai Perdana Menteri Ketika Pentadbiran Perikatan Nasional Semasa Era Covid-19 Terdapat Kelakuan Ataupun Terdapat Salah Laku Terdapat Salah Laku Muhyiddin Dimana Seleweng Dana RM 4.5 Billion Masuk Dalam Ekon Bersatu Dan Seleweng Package Rangsangan Dan Sebagainya Dan Akhirnya Ramai Netizen Yang Bersetuju Dengan Pertanyaan Saya Bahwa Mereka Kata Muhyiddin Terlibat Namun Tidak Boleh Dinafikan Memang Ada Juga Yang Bersetuju Bahwa Muhyiddin Yassin Memang Tidak Terlibat Dengan Isu Ini Ada Yang Kata Patut Tanya Dengan Menteri Keuangan Tengku Zafrul Pada Ketika Itu Namun Setelah Ditanya Dengan Tengku Zafrul Pula Jawaban Simple Dari Tengku Zafrul Beliau Berkata Tidak Ada Yang Perlu Disorokkan Maksudnya Tidak Ada Apa-apa Yang Berlaku Namun Tuan Kenapa Pula Datuk Sri Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Hari Ini Telah Membuat Kenyataan Bahwa Memang Ada Salah Laku Ada Kecurgaan Yang Keterlaluan Berlaku Di dalam MOF Ataupun Kementerian Keuangan Jadi Akhirnya Ramai Yang Bertanya Pulanglah Abah Lama Datuk Dekat London Dan Akhirnya Setelah Muhyiddin Yassin Pulang Apa Pula Kabar Dengan Isu Yang Telah Penyelewengan Dana RM92.5 Bilion Jadi Apa Komen Anda Tonton Adakah Sengaja Muhyiddin Yassin Ke London Ataupun Yang Sengaja Memperpanjangkan Tempo Untuk Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Dari Rakyat Malaysia Dari Netizen Daripada Subscriber Di Dalam Channel Ini Dan Semua Yang Bertanya Tentang Pertanyaan Mereka Tentang Isu Selewen Dana Ini Kalau Benar Muhyiddin Yassin Tidak Melakukan Beliau Kena Memperbetulkan Keadaan Dan Kalau Benar Beliau Melakukan Beliau Kena Bertanggung Jawab Pada Masa Beliau Menjadi Perdana Menteri Ketika PN Mentadbir Sudah Pasti Itu Memang Menjadi Pertanyaan Ramai Orang Isu Ini Sangat Berat Dan Seperti Yang Kita Tahu SPRM Menangkap Banyak Jerung Yang Telah Terlibat Rasuah Salah Laku Dan Sebagainya Jadi Pada Akhirnya Apa Muhyiddin Yassin Buat Di London Apa Comment Anda Terus Kamu Sama Di Dalam Channel Jangan Lupa Tangan Like Share Subscribe